Intro Halo Sobat Tekno, kali ini saya mengintip isi box HP lokal, Evercost Winery Star Plus Yang katanya layarnya tahan pecah, sekali di demo ini, mukul paku sampai nancep pakai layar HP ini Spek dan fisik sama banget dengan Winery Star biasa Buat ngebedain, katanya sih bisa dilihat dari stiker IMEI Di sisi kiri box, ada tanda plus di pojokan atas stiker, artinya kamu gak salah beli Di sisi kanan box ada fitur yang diunggulkan, seperti 5 inch HD, 4G, 2GB RAM, dan OTG Support Dan di sisi bawah dus, ada spek detail HP ini Udah ah, langsung aja kita buka dan lihat apa aja isinya Pakai pisau dapur Langsung kelihatan HPnya yang masih plastikan nih Kita singkirin dahulu Ada apa dibalik kompartemen ini? Wah, HP murah kompartemennya biasanya dari karton aja Tapi ini dari spons atau busa gitu Di sini kita dapet softcase atau jellycase bening buat pelindung HP Singkirkan lagi Berikutnya, ada envelope yang isinya voucher belanja Eh, bukan Kartu garansi dan buku pantuan singkat Terus ada kabel charger Micro USB Ada handsfree dengan desain in-air Kabelnya lumayan lentur Gak kaku kayak handsfree HP murah lainnya Terus ada baterai yang bisa dilepas nih Kapasitasnya 2450 mAh Ada silikagel biar isi kerdus gak jamuran Ada juga kepala charger Berapa ya outputnya? Hmm, 1 ampere aja Artinya ngecharge bakalan lama nih Dan terakhir Tuh stiker image di dalam kerdus Jadi, ini semua adalah isi kerdusnya Oke, sekarang kita buka plastik bungkus HPnya Udah kayak HP 3 jutaan diplastikin kayak gini Jadi, inget waktu unboxing Oppo sama Vivo Nah, ini dia HP yang layarnya tahan pecah Bodi belakangnya didesain bersisi rondit Kayak Xiaomi Mi 6 dan Galaxy S7 Cuman, ini dari plastik yang berdesain glossy Kameranya bergaya iPhone 7 Plus Seakan-akan dual camera Padahal satunya adalah lampu flash Sekarang kita ketatak lapisan pelindung anti goresnya Layarnya udah berdesain 2,5D di pinggirannya Kekinian, di atas layar ada kamera depan, speaker dan LED flash yang berjajar simetris Di bawah layar ada sensor sidik jari Sekaligus tombol home kalau dipencet Di kiri kanannya ada tombol kapasitif, back dan recent app Yang sayangnya, gak ada backlightnya Di sisi kanan HP, diletakkan tombol volume dan power Sementara di sisi kiri polos Kita buka cover belakangnya sekarang, buat pasang baterai Hmm, yang saya senang dari HP murah Adalah dual SIM dan micro SD punya slot sendiri Gak hybrid kayak HP mahal Ngeliat posisinya kayak gini Kalau mau ganti kartu SIM, mesti dimatiin dulu nih Karena harus buka baterai Kita pasang baterainya, dan kita nyalakan bersamaan Wah, UI nya apa ini? Bukan stok Android, tapi kostumisasi Entah apa namanya Iseng buka menu setting Eh, ada mode proteksi mata Biarpun murah, HP ini memperhatikan kesehatan penggunanya Bagus Dari 2GB RAM, terpakai 800MB Jadi sisa RAM available nya sekitar 1,3GB Lumayan lega Terus cek about phone Sistem operasinya Android 7.0 No guard Oke, kita nyalain kameranya Terus kita ganti kamera depan Saya mau praktekin mukul paku pakai HP ini Semoga gak pecah Kalau pecah, gak jadi review dong Wah, layar masih aman Gak pecah tuh Gak pecah sob Eh, lupa di record video pakai kamera depan Kita jepin satu paku lagi deh Wah, kuat Gak pecah Nah, unboxing nya sampai sini dulu aja Buat reviewnya Tungguin aja Subscribe aja dulu Biar kamu gak ketinggalan Makasih udah nonton Sampai jumpa di video berikutnya Bye 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 bye